Hai ya guys jumpa lagi dengan tanggalan persempatan kali ini kita dapat pasien medsubisi kuda dimana mengalami ambrol di waterpom waterpom amblong ya patahnya shaftnya ya kita lepas dulu cover kipas radyator lepas kita lepas kipasnya top propeller pas radiator kita lepas kita lepas selang air yang atas lepas baut penganceng kipas lalu kita lepas 4-10 mili pengancengnya lalu kita lepas puli waterpom nah sabnya dah lodek kita buka juga cover timing untuk membuka baut penganceng waterpomnya ini lepas cover timing lepas baut penganceng cover timing cover lepas kita buka juga pulih kramsor atau pulih kertas kita starting tak kasih kunci biasa sak 19 ya oke yuk tak tak nih eh 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 semua pas ya buat penganceng puli kran saf atau puli kerkas ini ada kendor kita lepas atau kita buka buat penghancing kerkasnya pakai cari kita buka lagi baut 12 ngancing buli lepas pulihnya pulih kerkas lepas lepas lagi satu bagian pulih kerkas ada dua seksion lepas juga kita buka lagi baut overtaming yang sisi bawah setelah pulih kerkas terlepas kita lepas juga tensiuner untuk alternator tensiuner ada kendoran tidak menghalangi untuk kita lepas koper temingko masih satu baut pengancing koper temingko kita buka sekali kita lepas koper temingko bautnya tumpang tinggi ya kita untuk melepas water pumpnya karena terapit dudukan power steering kita juga harus lepas power steering pompa power steering kita buka baut kita buka baut dudukan pompa power steering yang menganjek motor pom kita lepas pump power steering kita lepas juga mountain atau dudukan pump power steering kita buka kan selan yah peningkuntan kita buka klem radiator atau lain perlindungan radiaternya lalu kita buka baut pengancing motor pump lepas semua baut pengancing motor pump kita cek dengan spion bautnya apakah sudah terpas semua kita cek setelah semua baut lepas ada jabut water pump seperti ini ini blag klokok klokok soalnya juga saya siapkan dulu water pump pengganti water pump baru telah kita dapatkan Seharga 500 ribu rupiah Merk GMP Sudah ada gasket bawaan Serta o-ring O-ring Kalem tipis Benarkan tripod hack 10 Kalau kita pasang gasket Kalem lagi Kita pasang adapter Telang Air penungin rada Kalem lagi Ini pasang water pump Kita pasang gasketnya Kita pasang adapter Terima kasih telah menonton! Kita pasang gasket dengan baut pengancen Uber 12 mil Kita cek lubang baut Yang belum dipasang Kita pasang Kita pasang Terpasang Baut pengancen Water pump Kita kancing Kita kencangkan baut pengancen Water pump Kita lamp di adapter selang Air pendingin radiator yang masuk water pump Selang Sudah terpasang Lalu kita pasang Lalu kita pasang monter Atau dudukan Pompa power steering Kita kencangkan baut pengancen Dudukan pompa power steering Lalu kita pasang Pompa power steering Setelah pompa power steering terpasang Kita pasang cover timing bawah Nika cover timing Setelah cover bawah terkanteng Lalu kita pasang cover timing atas Cover timing bawah dan atas Setelah terpasang Ini kita pasang Tensioner alternator Atau dinamo ampere Kita baut Tensioner untuk alternator Dinamo ampere Kita kencangkan dengan kunci Lalu kita pasang Kuli krekas Kita gabung sekalian Dua kuli krekas Lalu kita pasang Kita kancing dengan baut Penghancing kuli krekas Ukur 19 mm Kita kencangkan Kita pasang juga Kuli kulkas 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 Kita kendorkan dulu Baut Tensioner ya Tensioner untuk Dinamo ampere Atau Alternator Lalu kita pasang Propeller Atau Kipas Baleng-baleng Untuk kulkas Rabyatol Kulkas Untuk pengancing Untuk pengancing Pas Rabyatol Dan Kuli Waterball Lalu kita siapkan Bell Atau Strength Kita pasang Dua Bell Untuk AC Lower AC Kita kendorkan Tensi Di Kompresor AC Kita pasang Bell Untuk Lower AC Dua Bell Harus Kepasang Sempurna Dua Bell Untuk AC Sabu Untuk Strength Kencangkan Tensioner Yang berada Di Kompresor AC Ini Yang Amper Kebalik Saya Maaf Yang Kanan Ini Yang Alternator Mohon Cukhari Ya Jadi Yang Kanan Ini Alternator Atau 60 Amper Saya Tadi Nyebutnya Kebalik Kompresor AC Yang Sisi Kiri Yang Kanan Ini Alternator Jadi Dua Bell Alternator Kita Pasang Kita Kencangkan Tensi Di Alternator Setelah Kemencangan Pas Kita Kancing Di Baut Counter Atau Kancingan Tensi Bell Alternator Kalian Kita Kencangkan Baut Pengancing Puli Water Pom Serta Kepas Radiator Setelah Kecangan Bell Untuk Alternator Pas Kita Pasang Bell Untuk Power Staring Bell Untuk Power Staring Sendiri Menghubungkan Bully Water Pump Bully Pompa Power Staring Serta Kekas Tinggal Kita Atur Kekencangan Tensinya Di Bell Untuk Pompa Power Staring Kekencangan Pas Kita Jungkit Dengan Open Kita Kancing Pengancing Pompa Power Staring Kita Kencangkan Pengancing Pompa Power Staring Satu Lagi Kita Pasang Bell Untuk AC Compressor AC Kita Setel Kekencangan Kita Kencangkan Di Tensioner AC Kita Kunci Di Baut Pengancing Tensioner 17 Menurut Kita Pasang Cover Radiator Ya Dua Pot Mengancing Kita Pasang Lagi Selang Radiator Yang Atas Kita Pasang Baterai Lagi Isi Air Radiator Sampai Full Penuh Kencangkan Lagi Paut Penganting Alternator Bagian Bawah Isi Air Radiator Sampai Full Sudah Full Air Radiator Kita Jajal Starting Semoga Tutup Semoga Kotok Kotoknya Hilang Tadi Kotok Kotoknya Hilang Suara Kotok Kotok Karena Memang Oh Tidak Water Form Sepertinya Ada Suara Suara Yang Kepok Cover Cover Radiator Kesekan Dengan Bell Hilang Hilang Sendiri Kipas Nanggrok Di Cover Cover Setor Lepas Cover Air 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 Asli Lepas kalau kita pasang lagi semoga udah enggak kepok lagi kalau kita starting lagi semoga saja udah enggak kepok ya pasnya udah aman ya sukses ganti waterpomp kita penuhin air radiator ini ya sedikit share tentang cara bongkar pasang ganti waterpomp punya emitsubishi kuda semoga sedikit share ini bermanfaat salam sukses di perloper salam sehat selalu sampai jumpa lagi